Oke, kira-kira gimana sih untuk hasil test FPS dari senapan Predator Black Army Phantom Full CNC dan kira-kira seberapa irit power dari senapan ini kita buktikan di video kali ini Oke, Assalamualaikum Wr. Wb teman-teman berdealer, salam berdealer, salam satu laras jumpa kembali di channel Sobat berdealer, kali ini saya kembali menyapa kalian semua dimanapun kalian berada dan kali ini kita akan coba untuk uji tes FPS dari senapan Black Army Phantom Full CNC ini senapan bocap ini cukup banyak peminatnya jadi bagi yang masih ragu untuk membeli kita akan buatkan tes pembuktian terkait power FPS dan juga keiritan anginnya jadi untuk teman-teman yang penasaran silahkan tonton videonya dari awal sampai habis Oke, langsung saja kali ini kita gunakan juga mimis Hercules ya teman-teman kita gunakan mimis Hercules langsung saja kita eksekusi oke, untuk tembakan yang pertama tembakan yang ke dua untuk tembakan yang ke tiga empat tembakan yang ke lima tembakan yang ke enam tembakan yang ke enam tujuh tembakan yang ke delapan tembakan yang ke sembilan tembakan yang ke sepuluh oke, tembakan yang ke sebelas tembakan yang ke dua belas tembakan yang ke tiga belas tembakan yang ke empat belas tembakan yang ke lima belas tembakan yang ke enam belas oke, tembakan yang ke tujuh belas tembakan yang ke delapan belas tembakan yang ke sembilan belas dan tembakan yang ke 20 oke teman-teman di 20 kali tembakan kita lihat anginnya masih sekitar masih sekitar 1700 PSI ya berkurang 1000 PSI sudah kita coba lagi untuk tembakan yang selanjutnya oke langsung kita coba untuk lanjutkan tembakan yang selanjutnya tembakan ke 21 ke 21 ke 22 tembakan ke 23 tembakan yang ke 24, tembakan ke 25, tembakan ke 26 tembakan ke 27 tembakan ke 28, tembakan ke 29, tembakan yang ke 30 oke di 30 kali tembakan tembakan anginnya masih sekitar di 1400 kita coba lagi 10 kali ya oke di 31 tembakan ke 32 ke 33 tembakan ke 34 ke 35 tembakan ke 36 tembakan ke 37 tembakan ke 38 tembakan ke 39 dan tembakan yang ke 40 oke di 40 kali tembakan ini pas di 1000 PSI ya wah mantap sekali teman-teman jadi memang oke teman-teman jadi begitu untuk hasil FPS cukup lumayan oke juga untuk hasilnya untuk kalian yang ingin beli bisa untuk langsung order sekarang juga ke CS kami ya untuk harganya sendiri kita lagi ada promo 4,4 juta rupiah untuk unit only dan juga di harga 4,7 juta rupiah untuk full set telescope jadi untuk promo terbatas jadi jangan sampai kehabisan jangan sampai ketinggalan ya dan mungkin video tadi bisa membantu kalian dalam mengatasi keraguan dalam membeli senapan ini mungkin bisa jadi bahan referensi dan juga apa ya pertimbangan sebelum beli unitnya ya kira-kira irit gaknya itu kalian nanti bisa simpulkan sendiri ya tadi videonya seperti apa dan kalau mungkin dirasa kok kurang irit lagi untuk anginnya kalian bisa setting juga pada setelan power yang ada yang ada pada bagian belakang sini ya seperti itu oke teman-teman mungkin gitu dulu aja untuk bahasa-bahasinya kali ini mungkin gitu aja untuk tes pembuktiannya semoga bermanfaat untuk teman-teman berdiler dan sekian informasinya terima kasih banyak dan salam selamat menikmati